Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Mutando Mahasiswa Angkatan 2017 Prodi Akidah dan Belesafat Islam Fakultas Musuluddin dan Humaniora Uwin Walisongal Semar Kali ini saya akan menjelaskan Salah satu teori yang berkaitan dengan Belesafat Ilmu Ataupun Paradigma Keilmuan Salah satu teori yang dicebeskan oleh karma Latar belakang pemikiran Teori materialisme yang digamukakan oleh karma Itu terjadi pada saat Kondisi intelektual pada abad ke-19 Jadi teori pemikiran materialisme yang digamukakan oleh karma Itu dipengaruhi oleh hegel Tapi ada sisi perbedaan diantara hegel dan juga karma Jika hegel itu lebih mengutamakan ide dibandingkan dengan benda Sedangkan karma itu justru malah sebaliknya Karma lebih mengutamakan benda ataupun materi dibandingkan dengan ide Karena menurut karma itu tidak bisa menempatkan keberadaannya di dalam masyarakat Karena ide itu sebatnya abstrak Ide itu tidak bisa dijangkau ataupun tidak bisa dilihat oleh masyarakat Sedangkan benda ataupun materi itu bisa dijangkau ataupun bisa dilihat Bisa dilihat oleh masyarakat Sehingga masyarakat itu bisa menangkap Bisa menangkap materi itu Sedangkan ide itu tidak bisa diparak Tidak bisa ditangkap Atau tidak bisa dijangkau Itu menurut Karl Marx Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Menurut Karl Marx Materialisme itu adalah suatu sistem pemikiran yang menyakini bahwa Materi itu sebagai satu-satunya keberadaan yang mutlak Jadi materi itu menolak keberadaan yang lainnya selain materi Selain materi Itu ditolak Entah itu ide ataupun apapun yang berbentuk abstrak Kecuali materi Ditolak oleh keberadaan materi Jadi keberadaan materi itu mutlak Kemudian kita kontestualisasikan pada saat ini Itu menurut saya benar-benar terjadi Mengapa? Karena pada saat ini Sesuatu apapun Sesuatu apapun ketika Seseorang ingin melakukan sesuatu Itu pasti berbentuk materi Hal seperti halnya Uang Manusia saat ini Jika tidak ada uang Jika tidak bisa apa-apa Semua masyarakat sekeliling kita Pasti lebih mengutamakan materi dibandingkan yang lain Jadi menurut saya Kehidupan masyarakat Karl Marx Kehidupan Karl Marx saat itu Itu kurang lebih sama dengan kehidupan kita di zaman saat ini Karena semuanya itu tergantung materi Tidak ada materi tidak bisa apa-apa Karena kita hidup Memang berada dalam keadaan materi yang benar-benar sudah bergembang Sesuatu benda-benda yang sudah semakin bergembang Kita dihadapkan dengan materi Ataupun dihadapkan dengan benda-benda yang semakin canggih Sehingga kita Apa ya Sehingga kita terpaku oleh Benda-benda Ataupun materi-materi itu Sehingga ketika kita tanpa benda Ataupun ketika kita tanpa materi Kita tidak bisa melakukan apa-apa Seperti ini